Daun Kelor Daun dari tanaman perdu yang memiliki kandungan antioksidan dan komponen aktif lainnya yang sangat potensial untuk kesehatan. Kelor lebih dimanfaatkan daunnya karena merupakan sumber gizi yang baik, yaitu berupa vitamin, esensial, mineral, asam amino, sumber antioksidan. Daun Kelor memiliki asam amino esensial yaitu asam aspartat, asam glutamat, glisin, treonin, alanin, valin, leusin, isoleusin, histidin, venilalanin, lisin, triptofan, cistein, dan metionin yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh. Kemampuan sebagai antivirus pada daun Kelor dipergunakan untuk mencegah penyakit HIV, AIDS, herpes, NDV, FDMDV, hepatitis, dan tuberkulose. Tanaman Kelor juga dapat bertindak sebagai stimulan jantung, menurunkan tekanan darah, dan melancarkan peredaran darah. Memiliki sifat anti-tumor, anti-piretik, anti-epilepsi, anti-inflamasi, anti-ulcer, diuretik, anti-hipertensi, menurunkan kolesterol, anti-oksidan, anti-diabetik, anti-bakteri, dan anti-jamur. Daun Kelor dapat dikonsumsi sebagai pangan fungsional dan tidak memiliki dosis tertentu. Namun ekstraknya memiliki dosis optimal konsumsi maksimal 250 mg per kg berat badan. Untuk mengantisipasi timbulnya peroksidasi lemak dan penumpukan glutation pada ginjal dan peningkatan kadar urea dalam darah. Terima kasih.